Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Di samping Prabowo Waningalah Luhur Wokasane Prabowo juga melakukan apa yang disebut dengan Filsafat Jawa yang dilontarkan oleh Raden Mas Panji Sosrokartono Artinya Prabowo bisa dikatakan Sugih Tanpa Bondo Nah Sugih Tanpa Bondo kaya tapi tidak Serta merta dari harta tetapi adalah kaya ya Kaya pertemanan, kaya relasi, kemudian juga kaya akan budi baik Jadi sebenarnya Prabowo ketika dia mendekati Jokowi Dan Jokowi juga mendekati Prabowo Mereka sebenarnya saling ingin mencapai keuntungan masing-masing Nah sehingga sebenarnya harta itu bukan suatu hal yang dipentingkan Apalagi Prabowo sudah berumur, sudah tua ya Sekitar 68 tahun Mestinya orang seperti Prabowo adalah orang yang kaya raya Orang yang tidak lagi membutuhkan uang atau harta benda Dalam bentuk korupsi Karena bagaimanapun juga Dia sudah harus menyiapkan diri untuk kembali kepada Tuhan Artinya siapapun orangnya Yang sewaktu-waktu ya memang harus memenuhi panggilan yang ilahi ketika memang sudah waktunya Nah kemudian yang kedua Prabowo menunjukkan apa yang disebut dengan Dikjoyo Tanpo Aci Prabowo telah memperlihatkannya, kekuatannya, ketikjayaannya Tetapi bukan dengan ilmu kanuragan Tetapi dengan ya sikap-sikap yang baik ya Yang jujur, kemudian yang terus terang Dan kemudian juga tidak pelintah-pelintut gitu ya Maka itulah kekuatan Prabowo Jadi Prabowo menjadi tokoh yang menunjukkan ketikjayaannya pada masa sekarang ini Dan yang kedua Dia bisa dikatakan ngeluruk tanpo bolo Jadi ketika orang akan berperang Atau melakukan ngeluruk ya Maka ngeluruknya pasti dengan bolo Nah ini Prabowo Bergerak sendirian Artinya Dia ngeluruk tanpo bolo Jadi dia Menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang berani mengambil keputusan Tentu saja dengan dilandasi oleh Wani Ngalah Luhur Wakasani Jadi ketika orang berpikir mengalah Berarti dia bukan berarti kalah Tetapi sebenarnya Justru dia bisa mencapai kemenangan Mencapai tingkatan yang lebih tinggi Karena mengalah itu Dan kalau ngeluruk tanpo bolo Berarti dia berani sendirian Jadi kalau ngeluruk bolo Berarti akan terjadi perang Akan terjadi pertumpahan darah Banyak korban yang jatuh tentu saja Baik dari pihak Prabowo Maupun dari pihak Jokowi Nah dengan cara ngeluruk tanpo bolo Maka sebenarnya Pemimpin tidak bisa Atau tidak boleh gitu ya Mengorbankan rakyat kecil Sehingga mereka berjatuhan ya Dibaratkan Jika dua gajah bertarung Maka pelanduk yang di tengah akan mati Karena terhimpit oleh dua kekuatan itu Nah Prabowo Tidak perlu melibatkan pelanduk-pelanduk Tetapi dia Bergerak sendiri Untuk mencapai Apa yang ditujukan Yaitu Memberikan pengabdian Kepada bangsanya Kepada negaranya Kepada rakyatnya Sehingga bangsa Indonesia Menjadi bangsa yang kuat Nah kemudian yang Keempat Prabowo itu juga Melakukan Apa yang disebut dengan Menang tanpo ngasorake Jadi Kemenangan tidak harus Diwujudkan dengan Apa Semacam Tindakan Berhura-hura Berpesta-pesta Jadi Menang tidak perlu Pihak yang dikalahkan Itu merasa dikalahkan Jadi Kalau Ada pihak yang Merasa dikalahkan Maka yang terjadi Adalah Seringkali Menimbulkan Rasa Tidak suka Menimbulkan Rasa Dendam Nah sehingga Pada suatu saat Pihak yang Dikalahkan itu Akan berusaha Untuk membalas Dendam Dan akhirnya Akan terjadi Pertumpahan Darah Lagi Jadi Pada intinya Prabowo Tidak mempraktekkan Hal-hal yang Bersifat Jasmania Tetapi Dia lebih Bergerak Pada Tataran Rohania Nah sehingga Dia Bisa Mengalahkan Ya Musuh Tetapi Musuh Tidak merasa Dikalahkan Jadi Ini akan Suatu Filosofi Yang Sangat tinggi Bagi Prabowo Sehingga Prabowo Tidak Gengsi Tidak Merasa Terhina Menjadi Bawahan Jokowi Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bawahmatullahi 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 Bawahmatullahi